Bergelut dengan banjir dalam aktivitas sehari-hari adalah kenyataan yang harus dihadapi warga desa Sugiwaras, Kecamatan Ambal, Kebumen. Meski dikepung banjir selama lima hari, bukan menjadi halangan bagi warga untuk berangkat ke sekolah maupun bekerja. Memaksa tidak pengungsi dan tetap beraktivitas meski terendam banjir membuat warga mengalami stres dan terserang penyakit. Meski telah menerima bantuan logistik berupa makanan, warga mengeluh kurangnya bantuan obat-obatan. Ya, sangat membutuhkan ya, sangat ya. Ya, seperti obat-obatan kan kemarin juga ada yang sakit-sakit itu, ibu saya kan juga sakit sih kemarin, tapi sekarang sudah mendingan. Selain antarjemput warga, para lelawan juga mendistribusikan makanan siap makan ke lokasi yang tidak mudah dijangkau. Sementara petugas kesehatan mendapati sebagian besar pengungsi terserang beberapa penyakit, seperti flu, batuk, demam, dan gangguan pernafasan, hingga penyakit kulit. Dari puskesmas sudah melakukan pengobatan dan masyarakat mengambil sendiri di posko kesehatan. Ada empat desa di Kebumen yang masih terendam banjir sejak Kamis kemarin. Warga Lansia dan anak-anak diunsikan ke posko setempat, sementara warga yang lain memilih tetap tinggal di desanya. Widerus Tiawan melaporkan untuk NET.